Salam sejahtera bagi kita sekalian Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Ia begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita Mari bersama-sama kita mengagungkan namanya Kita mengangkat pujian Oh Tuhan terangi hatiku Oh Tuhan terangi hatiku Supaya ku dapat mengerti Biarlah semangat kasihmu Kobarkan suka cita memberi Kobarkan suka cita memberi Oh Tuhan terangi hatiku Supaya ku dapat mengerti Biarlah semangat kasihmu Kobarkan suka cita memberi Kobarkan suka cita memberi Mari saudara-saudara kita berdoa Ya Allah Bapak di surga Begitu besar kasihmu dalam kehidupan kami Engkau terus memelihara Hari-hari hidup kami Dan terlebih khusus di hari ini Kami boleh menikmati Anugerah kehidupan yang telah Tuhan nimpakan Dan saat ini Kami pun bermohon Surahan roh kudusmu Untuk terus menerangi hati dan pikiran kami Ketika kami akan memajak firman Dan merenungkannya Biarlah itu akan menjadi satu kekuatan kami Untuk kami akan terus menampaki Hari-hari hidup kami Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Karena itu Tuhan tuntun dan bimbinglah kami semua Supaya kami dapat mengerti Dan memahami Setiap kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Saudara-saudara mari kita membaca firman Dalam Roma 12 ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata Jika karunia untuk menasihati Baiklah kita menasihati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita Saudara-saudara Tema perlindungan kita di saat ini adalah Karunia menasihati dan berbagi dengan ikhlas Salah satu tujuan karunia diberikan kepada kita adalah Untuk menasihati Artinya Karunia itu jangan salah digunakan Jika untuk menasihati Gunakanlah untuk menasihati Bukan untuk yang lain Walaupun nyatanya bapak ibu saudara-saudara Untuk memberikan nasihat kepada orang-orang lain Seringkali itu menjadi pekerjaan yang sulit Dalam bagian perlindungan kita di saat ini Rasul Paulus mendorong jemaat yang telah menerima Kemurahan Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu dari dirinya Yakni hidup baru demi kemurahan Allah Mereka disinasi hati untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Untuk saling mengenal dan saling menerima Serta menggunakan karunia Allah untuk bersama-sama membangun jemaat Demikianlah karunia-karunia itu Seperti yang telah kita baca dalam ayat yang ke-8 ini Yang pertama dikatakan Jika karunia itu untuk menasihati Baiklah kita menasihati Di sini bapak ibu saudara-saudara Kita diingatkan Untuk saling mengingatkan dan menasihati dengan kasih Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang kesusahan atau sakit Hendaklah kita menghibur dan menguatkan Sehingga yang lemah iman dapat dikuatkan Agar masing-masing dapat memuliakan Kristus Yang kedua dikatakan bahwa karunia Untuk kita bisa membagi-bagikan sesuatu Hendaklah kita akan melakukannya dengan hati yang ikhlas Tentunya di sini bapak ibu saudara-saudara Tuhan tidak menginginkan kita asal-asalan Untuk membagi berkat kepada orang lain Tetapi ketika kita diberikan karunia Maka menuntun kita untuk tulus ikhlas Membagi-bagikan berkat tersebut kepada orang-orang di sekitar kita Yang ketiga dikatakan Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya dengan rajin Sehingga bapak ibu saudara-saudara Kita dituntut untuk memimpin Dengan berpegang teguh Pada segala prinsip firman Tuhan Untuk tetap setia dan sabar Dalam karunia yang telah Tuhan berikan Untuk menjadi seorang pemimpin Dan yang keempat dikatakan Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah melakukannya dengan sukacita Tuhan merindukan kita Untuk hidup dalam keadilan Jangan karena orang kecil Maka seluruh kepentingan orang lain dikorbankan Saudara-saudara Pertanyaan bagi kita sekarang adalah Apakah karuniamu? Karunia apa yang kita miliki saat ini? Kalau kita anggota Kristus Maka kita diberikan tugas Mengerjakan segala karunia itu Yang telah Tuhan berikan kepada kita Yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus Untuk saling melayani Untuk menjadi berkat satu dengan yang lain Dimana semua kita bersama-sama melayani Sesuai dengan fungsinya masing-masing Yang berbeda-beda Disatukan dalam satu visi Satu kepala Kristus Satu kebenaran firman Tuhan Satu roh yang menembus kita Mempersatukan kita Sehingga jika semua itu terjadi Maka tentunya Kita pun akan melihat Betapa indahnya persekutuan Kristen Bersama dengan tuntunan Tuhan Karena itu Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Kita lakukan segala karunia Yang telah Tuhan beri Maka dari itu Ketika saat ini Saudara-saudara kita Sedang mengalami berbagai bencana Baik saudara-saudara kita Yang ada di Bitung Di Minas Utara Bahkan Dalam lingkup Di sekitar kita Marilah kita Mampu untuk bisa Membagi-bagikan berkat Yang telah Tuhan berikan kepada kita Dengan ketelusan Dan dengan penuh sukacita Tuhan menolong Dan memberkati kita sekalian Amin Mari Saudara-saudara Kita berdoa Terima kasih Kami Telah Bersama-sama Membaca Dan merenungkan firmanu Kami yakin percaya Bapak di surga Tuhan akan terus Memekali kami semua Dengan segala karunia Dan talenta Yang telah Tuhan Anukurakan kepada kami Sehingga Dengan berbagai talenta Karunia Maka kami pun Akan dituntun Dan dibimbing oleh Tuhan Untuk dapat mengaplikasikan Segala karunia itu Dalam perjalanan Kehidupan kami Dan saat ini Kami pulang Datang bermohon Tuhan berkatilah Kelangsungan Kehidupan kami Pribadi kami Keluarga kami Dalam Berbagai Harapan kerinduan kami Yang akan kami lakukan Di sepanjang hari ini Dengan segala Pekerjaan kami Dengan berbagai Mata pencarian Usaha Pendidikan Tuhan Tuhan mampukanlah kami Dengan semangat Dengan harapan Dengan hikmat Tuhan Agar kami dapat Bekerja Seturut dengan Ghandakmu Kami pula Bermohon kepada Maya Tuhan Bagi saudara-saudara kami Juga Yang saat ini Sedang berjuang Dengan pergumulan Hidup yang mereka alami Ketika mungkin Di saat ini Ada saudara-saudara kami Yang dalam kelemahan fisik Dalam pergumulan sakit Tuhan sentiasa Pula menolong mereka Memulihkan Mengenugerakan Mujisat Agar mereka selalu melihat Kebaikan Tuhan Dalam kehidupan mereka Bahkan bagi mereka Yang saat ini Sedang dalam Pergumulan masalah Sedang berduka Biarlah Tuhan Membukakan jalan Memberikan sebuah Penghiburan dan Kekuatan Agar mereka juga Boleh melihat Bagaimana Kasih dan berkat Tuhan Yang akan terus Melimpa dalam Kehidupan mereka Maka dari itu Kami yakin percaya Hidup kami di hari ini Semuanya pula Ada dalam Campur tangannya Tuhan Dan ilaih Tuhan Sukacita syukur kami Kepadamu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Yang telah Mengajarkan kami Untuk berdoa Bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan di kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikianlah Bapak ibu saudara-saudara Untuk perlindungan kita Di saat ini Tuhan kiranya memberkati kita sekalian Hari ini esok Dan sampai selamanya